Dan pemirsa untuk membahas lebih lanjut terkait dengan penyegelan proyek reklamasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, kini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan pengamat tata kota Yayat Supriyat. Nah, halo selamat siang Pak Yayat. Selamat siang, ya selamat siang. Pak Yayat, terima kasih sebelumnya telah bergabung bersama kami di INEWS. Pak Yayat, kembali kali ini hari ini Anies Batswedan sedang melakukan penyegelan. Tanggapan Anda sendiri melalui langkah Anies selanjutnya ini seperti apa? Iya, langkah yang dilakukan sudah tepat menurut saya. Karena apa? Bangunan yang didirikan di pulau reklamasi itu bangunan yang didirikan tanpa izin. Ya, artinya saya tidak tahu apakah dulu bangunan tersebut melalui mekanisme yang benar atau tidak, atau persoalan kenekatan saja. Nah, yang kedua ini kan menyangkut tata aturan. Mengapa bisa disegel? Karena satu, masalah kelengkapan dari dokumen rencana tata ruangnya belum ditetapkan. Itu terkait dengan perda, pulau-pulau jonasih, pesisir, dan pulau-pulau kecil itu belum ditetapkan. Kedua, tentang perda, aturan jonasihnya juga belum ada. Nah, aturan-aturan itu sebetulnya menjadi acuan dalam pemberian izin. Jadi, ibaratnya ini ada lompatan kekosongan hukum yang tidak dipatuhi. Tetapi bagi pengembang juga dilema. Dilema ya di mana? Mereka sudah membangun, mereka ingin cepat, ingin investasi kembalinya cepat, tapi mekanisme aturan bermasalah. Karena kita ketahui dalam persoalan pembuatan perda tentang kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil itu, itu punya persoalan, ada pelanggaran yang kemarin karena kasus koruptif, ya kan? Hingga ada penundaan. Jadi yang menjadi pertanyaan ini, tindakan ini secara aturan hukum benar. Tetapi dari sisi pengembang yang sudah berinvestasi, dia tentu akan bertanya, sampai kapan kira-kira segel ini akan dipasang? Karena dia menunggu kepastian hukum. Kalau misalnya sekarang Anies melakukan tindakan penyegelan, berarti Pak Gubernur pun harus memberikan garansi, kapan aturan-aturan yang mendukung penetapan status dari pulau reklamasi, dari sisi aturan bisa ditahkan. Karena ini kan bagaimanapun, memang ada perbedaan cara bertindak dari sisi investasi maupun cara bertindak dari sisi pemerintah yang lebih mengedepankan aturan normatifnya. Nah, ini jadi dilema ini. Karena sekali lagi pun, yang kemarin Pak Anies masih menginginkan adanya penginjauan kembali terkait dengan HGB yang sudah diberikan. Jadi sebetulnya, kalau ingin melakukan tindakan yang lebih optimal, saran saya ya, pihak pemerintah DKI itu harus memberikan tentang batasan waktu. Apakah persoalan aturan hukum itu bisa diselesaikan dalam waktu cepat atau tidak. Kalau aturannya tidak selesai, maka pengembang pun akan meminta. Dengan kepastian juga, karena mereka sudah terlanjur membangun. Bahkan mungkin sudah terlanjur bangunan itu sudah ada yang membeli, ya kan? Betul. Nah, kalau masyarakatnya sudah ada yang membeli dan meminta komitmen kepada pengembang, pengembang kan dituntut oleh masyarakat. Nah, jadi disinilah dilema ini harus dijawab oleh Pak Gubernur. Tindakan penyegelan dari sisi aturan hukumnya itu sesuai, karena ada mekanisme. Tetapi penyegelan itu pun juga harus dilihat. Mengapa aturan-aturan yang untuk mendukung, misalnya pelaksanaan pembangunan ini, tidak ditetapkan juga. Dan yang paling penting dari semua persoalan ini adalah bagaimana sebetulnya sikap dari Pemprov DKI terkait dengan sikapnya. Apakah reklamasi akan diteruskan, atau ditunda, atau dievaluasi ulang. Jadi disini ketegasan dari sisi aturan, kita apresiasi. Tetapi ada PR-nya yang harus diselesaikan. PR menuntaskan dari sisi kelengkapan dokumen-dokumen peraturan tentang pelaksanaan pembangunan pulau reklamasi. Jadi, Pak Yayat, ini dapat dikatakan, Pak Yiklian, ini hanya bersifat sementara? Ya, saya mengatakan ini sementara. Nah, kalau sementara kan sifatnya pasti akan ditanya kepada pengembang. Anda tidak punya IMB terkait dengan bangunan. Nah, persyaratan IMB itu ajuhannya salah satu adalah perda tentang tata ruang. Ya, tata ruang kawasan pulau-pulau reklamasi ini. Nah, tentu pengembang akan tanya, kapan perda ini ditetapkan? Dan bagaimana tentang aturan rencana tata bangunan lingkungannya, misalnya? Kalau misalnya itu tidak ada, berarti akan menunggu waktu yang cukup lama. Jadi, sebetulnya penyegelan ini, kalau sifatnya sementara, optimalisasi penyelesaiannya dikembalikan kepada pemerintah DKI. Kapan pemerintah DKI bisa mengambil sikap untuk menetapkan bahwa IMB-nya bisa dikeluarkan dan keberlanjutan pembangunan itu bisa diteruskan? Selama persoalan aturan hukum itu tidak ada, maka penyegelan ini bisa panjang. Bisa panjang, bisa pendek. Kecuali satu, gubernur berani mengambil sikap melakukan tindakan deskresi, misalnya, kan? Deskresi itu dalam arti, satu, dikeluarkan karena ada kekosongan hukum. Kedua, ada kepentingan halayak besar di dalamnya. Ketiga, ada persoalan strategis. Nah, kalau misalnya syarat-syarat itu bisa dipenuhi, maka kemungkinan IMB bisa diteruskan dengan catatan, misalkan, percepatan penyelesaian peraturannya dan aturan-aturan pendukungnya. Hingga kesan penyegelan ini tidak menjadi stigma buruk bahwa Pemprov ada niat untuk menunda atau ada niat untuk memperlambat proses penyelesaiannya. Jadi, sekali lagi, di segel harus dijawab dengan waktu yang pasti dan tegak kapan Pemprov DKI pun akan siap menyelesaikan persoalan aturan hukumnya. Pak Yayat, ini sebelumnya kan Pulau C, D, dan G sempat di moratorium dan kini ditarik kembali moratorium tersebut. Artinya, berarti penyegelannya hanya sementara ini bersifat komersial kembali, berseperti itu? Begini, moratorium itu bukan terkait dengan persoalan perizinannya, dengan penyakut masalah itu. Moratorium itu terkait penghentian untuk menyempurnakan amdal lingkungannya. Jadi, kemarin itu ada 10 poin yang diminta oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan tentang kekurangan dari amdal Pulau Reklamati. Selama kekurangan-kekurangan itu tidak dipenuhi persarapan itu, maka moratoriumnya tidak dicabut. Tapi kemarin, pemerintah pusat sudah mencabut moratoriumnya, artinya proses amdalnya sudah terpenuhi. Tetapi amdal itu hanya bagian dari mekanisme perizinan lebih lanjutnya. Cuma pertanyaannya, ketika moratorium itu dicabut, kemudian amdalnya disahkan, tindak lanjutnya adalah tentang dokumen tata ruangnya. Jadi, ibaratnya secara lingkungan tidak masalah, tetapi secara aturan tata ruangan dan aturan tata bangunan dan lingkungannya, itu belum ada. Nah, apakah kekosongan ini berani disikapi oleh Pak Hanis kalau misalnya nanti beliau mengatakan, oke, ini harus dipenuhi dulu persaratannya, tapi kekosongan waktunya bisa saya percepat dengan cara saya mengeluarkan kebijakan yang bersifat diskresi. Tapi diskresi pun ini punya kelemahan. Jika ya, ada ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan itu lebih bersifat setihak. Artinya, hanya menguntungkan sisi pengembangnya, tidak menyelesaikan masalah seluruhnya. Misalnya, contoh, pengembang diberikan kompensasi kemudahan, tetapi masalah nelayan belum diselesaikan. Masalah pendangkalan belum dijawab. Masalah-masalah lain belum dijawab. Jadi, jawabannya harus komprehensif secara menyeluruh, tidak bersifat untuk kepentingan satu kelompok saja. Pak Ayat, ini dengan adanya penyegelah pada hari ini, bertepatan dengan bulan Ramadan dan menjelangkan Radio Fitri, apakah ada keterkaitan tersendiri? Iya, ini saya tidak tahu mengapa momennya pas diambil pada asus seperti ini. Artinya, memang pilihan tanggal, waktu, hari, itu pasti sudah dipertimbangkan oleh Pemprov DKI. Kalau misalnya ini hanya menambah masalah baru, artinya begini, penyifat penyegelan ini kan seharusnya juga dilakukan dengan SP namanya. Surat peringatan, SP1, SP2, SP3. Karena kan penyegelan ini artinya dilakukan setelah melihat adanya bukti-bukti pelanggaran. Misalnya contoh, ketika terjadi kasus kait masalah evaluasi kebijakan atau masalah penggantian kepemimpinan di DKI itu, aturannya kan harus ada tindakan untuk meminta dihentikannya pembangunan yang sudah dilakukan oleh pengembang. Tetapi kan fakta dilakukan menunjukkan pengembang tetap melakukan aktivitas walaupun administratif hukumnya belum terselesaikan. Jadi disinilah saya mengatakan, apakah Pemprov DKI sudah mengeluarkan SP1-nya? Hari ini dikeluarkan penyegelan, mungkin mekanisme administratif dari peringatan 1, 2, dan 3 itu sudah dikeluarkan. Atau ada indikasi bahwa pengembang tidak mengabaikan lah, mengabaikan surat peringatan yang diberikan oleh Pemprov DKI. Karena dianggap mengabaikan peringatan atau misalnya tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Pemprov DKI, maka dalam hal ini pemilihan tanggal, waktu, dan tempat ya sah-sah saja. Karena ada waktu misalnya 1 bulan atau berapa hari sesudah surat peringatan dikeluarkan harus dilakukan tindakan penghentian. Karena prakteknya di lapangan ternyata ditemukan, ada pelanggaran yang dilakukan, maka tindakan ini bersifat definitif. Artinya pilihan tanggal, waktu, tidak ada persoalan dengan masalah bulan Ramadan, mau mudik, dan sebagainya. Ini hanya momen yang dikaitkan dengan mekanisme aturan yang berlaku.